Hai, salam cinta buat semuanya Ketemu lagi sama aku, Al Bera Lewat video ini, aku akan memberi tau Bagaimana caranya bermain gitar dengan mudah Menggunakan 3 chord Kita akan bisa memainkan lagu menggunakan 3 chord Chord apa aja? Chord G Chord C Dan Chord D Langkah pertama, kamu harus tau Bagaimana memainkan chord G Ini dia Pertama adalah Jari manis ada di senar 1 di fret 3 Lalu berikutnya, jari telunjuk Ada di senar 5 fret 2 Lalu yang terakhir adalah Jari tengah ada di senar 6 fret 3 Ini dia chord G Dan selanjutnya, kamu harus tau Bagaimana memainkan chord C Pertama adalah jari telunjuk Ada di senar 2 Fret 1 Lalu berikutnya Jari tengah ada di senar 4 Fret 2 Lalu yang terakhir Jari manis ada di senar 5 fret 3 Ini dia chord C Dan yang terakhir, kamu harus tau Bagaimana memainkan chord D Ini dia chord D Jadi, pertama adalah Jadi, pertama adalah Jari tengah ada di senar 1 fret 2 Lalu jari manis ada di senar 2 fret 3 Lalu yang terakhir, jari telunjuk ada di senar 3 fret 2 Ini dia chord D Dan kita akan memainkan lagu menggunakan 3 chord Lagunya apa? Balonku Dengan pola strumming Down, up, down 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 Begitu pola strummingnya Kita mainkan Balonku ada lima Rupa-rupa warnanya Hijau bunyi kelabu Merah, muda, dan biru Meletus balon hijau dol Hatiku sangat kacau Balonku tinggal empat Pegang perang-perang Itu dia Dan kamu bisa juga menggunakan 3 chord itu dalam lagu Potong Bebek Angsa Dengan pola strumming yang sama Down, up, down Down, up, down Oke? Kita mainkan lagunya Otong Bebek Angsa Angsa dikuali Duna minta dansa Dansa empat kali Sorong kekiri Sorong kekanan hoorong kekanan Sorong kekiri Sorong kekanan Lalo Ya sampai disini dulu videonya Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Jangan lupa bahagia Jangan lupa Sebar cinta selamat menikmati